Nggak harus kaya, yang penting punya iman Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Salam dan Salam Berlimpah Sahabat, kali ini saya ingin bahas satu topik ataupun tema Yang berkaitan dengan ada salah seorang yang ngecat saya Beliau berkata bahwa pernyataannya adalah Tidak harus kaya, tetapi yang penting punya iman Begitu ajaran yang ditanamkan oleh ayahandanya Nah, apakah itu salah? Nah, akan saya bahas di video kali ini Tapi bagi anda yang baru menemukan channel saya Atau baru menemukan video saya kali ini Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya Dan bagi anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan anda Semoga cara saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi Nah, satu pernyataan yang saya lontarkan tadi Itu sejenis dengan yang namanya Tidak perlu kaya harta yang penting kaya hati Atau mungkin saya tidak perlu kaya Yang penting nanti bisa masuk surga Atau yang lain lagi Orang kaya itu masuk surganya belakangan Yang cepat adalah orang yang miskin Karena tidak dihisap dan seterusnya Nah, pernyataan-pernyataan tersebut itu Sebenarnya tidak salah Tapi kurang tepat Kenapa? Ya Pernyataan-pernyataan yang Saya sebutkan tadi Yang sejenis ya kan Itu bisa Memperburuk kondisi kehidupan Kenapa bisa seperti itu? Iya Nah, salah satu Kenapa orang sampai sekarang ini hidupnya belum juga makmur Belum juga berlimpah Bahkan serba kekurangan adalah Sejak dulu mindsetnya sudah salah sahabat Mindset yang ditanamkan oleh orang tuanya Oleh keluarganya Oleh lingkungannya Itu kurang tepat Sama halnya dengan Pernyataan Orang kaya itu banyak yang sombong Orang kaya itu banyak yang angkuh Orang kaya itu jahat Uang itu akar dari segala Kejahatan dan seterusnya Jika Mindset-mindset seperti itulah Yang ditanamkan Maka jelas Hidupnya tidak akan bisa Berubah dengan baik Terutama adalah segi finansialnya Dan terbukti Orang yang ngecat saya Yang menyatakan pernyataan tersebut Itu Punya persoalan dalam kehidupan finansialnya Ya jelas ya Karena mindsetnya sudah salah Yang penting Tidak harus kaya Yang penting punya iman Nah, begini Orang Yang kalau misalnya hanya punya iman saja Ya Kira-kira Apakah bisa hidup dengan Makmur Atau hidup dengan bahagia Kan tidak Tentunya orang yang hidup Itu butuh yang namanya uang Butuh yang namanya harta Bahkan di Al-Quran Saja pun juga dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan Kekayaan dan kecukupan Bukan kekayaan dan kemiskinan Salah Kalau misalnya Anda Menganggap Menciptakan kekayaan dan kemiskinan Karena pada dasarnya Allah itu memberikan peluang kita Sebebas-bebasnya Peluang kita seliar-liarnya Dengan kategori Tetap ada batasan ya Sehingga kita bisa Mendapatkan suatu keperlimpahan Kemakmuran Kalau misalnya kita Dilahirkan dalam Kondisi Serba kekurangan Tetapi kalau misalnya Kita nanti Dalam Akhir hayat kita Situasinya tetap saja miskin Nah, yang salah adalah diri kita sendiri Saat kita kecil Kita dilahirkan dalam Serba kekurangan Jangan salahkan keluarga kita Jangan salahkan kondisinya Tetapi ketika kita dewasa Lalu Hidup Kita Tetap saja Serba kekurangan Atau dalam Akhir hayat kita itu Kita malah meninggalkan hutang Nah Yang salah adalah diri kita sendiri Tentunya ada kesalahan dalam hidup kita Sahabat Itulah kenapa Anda perlu yang namanya Mengubah cara berpikir Anda Mulai Ubah Kata-kata yang Tidak memberdayakan Di dalam diri Anda Mindset yang sudah keliru Yang sudah salah total Diubah Ya Akan lebih bagus Ya kaya Ya punya iman Ya Kalau Anda Punya kekayaan Ya otomatis bisa saja itu Bisa menambah atau Menguatkan iman Anda Ketika Anda punya uang Ketika Anda punya harta Anda bisa membantu orang-orang Yang tidak punya di luar sana Mana mungkin Anda bisa Pergi umroh Pergi haji Ke tanah suci Ketika Anda Dalam serba kekurangan Ya mungkin saja memang bisa Mungkin dihajikan oleh orang Kemudian diumrohkan oleh orang Ya tetapi apakah selamanya Anda Ya Ingin Menodong seperti ini terus Tidak memberi pada orang yang membutuhkan Kan tidak Jadi Mulai sekarang dan seterusnya Harapan saya Video-video saya ini bisa membantu Untuk Mengatasi persoalan Kehidupan Anda Terutama soal finansial Ya Agar Anda bisa Lebih bangkit lagi Dan video-video saya juga Sudah mengajarkan Bagaimana caranya Agar kita bisa hidup Berlimpah dan Makmur Nah Jadi mulai sekarang Dan seterusnya Mulai buang jauh-jauh Mindset-mindset yang keliru Mindset-mindset yang Tidak memberdayakan Sehingga Anda Semakin terpuruk Kondisi finansialnya Sehingga Anda Tidak bisa bangkit Kondisi kehidupan Ekonomi Anda Saya selalu doakan Agar hidup Anda Berlimpah Agar Anda Dimunakan Segala Hajat Serta Rezeki Anda Sekian dulu dari saya Semoga video ini Bermanfaat Dan jika Anda rasa Video ini Memang berguna Bagi Anda Silahkan Anda bisa Share link video ini Ke teman-teman Anda Ke sosial media Yang Anda punya Saya salam Terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh